Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Berapa lama doamu agar mantan kembali kepadamu terkabul? Jika mau cepat, bertanya membaca amalan ini Ya Jadi berapa lama sebuah doa Doanya kan sebenarnya hanya untuk satu orang ya Satu hati Akan terkabul Setelah kita cukup lama berdoa Pertanyaan ini kan Mesti muncul nih, kapan nih terkabul? Kapan nih terkabul? Dan begitu ya Sebenarnya jawabannya sederhana ya Tergantung Seberapa banyak kita sudah berdoa Seberapa khusyuk doa yang kita pancetkan Seberapa sabar kita Dan Kemudian Seberapa Istiqomahnya kita Di dalam membaca doa tadi Karena kadang Dua hari berdoa Dua minggu tidak berdoa Kalau yang mengerjakan amalan atau amalia Seminggu rajin tuh Masih semangat Besok ganti amalan Karena merasa yang ini Belum memberikan dampak dan seterusnya Jadi Mengerjakan amalannya rajin Tetapi ganti-ganti terus Baru mau menunjukkan hasil Mantan baru mulai merasakan Sudah ganti amalan Baru lagi Mulai dari nol lagi Jadi kalau kita berdoanya Untuk banyak orang Mungkin butuh waktu yang sangat lama Nah ini kok Untuk satu orang Tetapi rasanya sudah Mengerjakan amalannya lama Berdoa lama Tapi tidak kunjung Kelihatan perubahan pada diri mantan Nah sebelum kita bahas lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Ya Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel kesayangan kita Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa Bersama-sama Ya Jadi pada orang-orang yang ahli ibadah Kita bisa datang Misalnya datang ke rumah Seorang kiai atau seorang ustad yang ahli ibadah Kemudian Ada anggota keluarga kita Misal merantau ke luar negeri Menikah di sana Dan tidak pernah memberikan kabar Apalagi sampai kembali Kita minta tolong Kepada Pak kiai tadi Cepat hasilnya Ya padahal kalau kita lihat Ritualnya tidak rumit-rumit Ya jadi mereka langsung berdoa Ya Allah Kembalikan Datangkan Ya si Fulan Bin Fulan Kepada keluarganya kembali Amin Tahunya dua hari kemudian Sudah ada berita Kenapa demikian? Karena Yang berdoa itu Seorang ahli ibadah Ahli ibadah itu Ya ibadahnya tekun Jadi dia beribadah Dia punya keinginan atau tidak Dia terus beribadah Karena banyak orang Yang baru beribadah Baru ingat beribadah Ketika pas ada Mau Beda dengan para ahli ibadah Ibadah bagi mereka Kebutuhan Kalau Kurang ibadahnya Mereka merasa Ada yang kurang pada diri Sehingga grafik ibadahnya itu Meningkat terus Nah kalau kita naik turun Naik turun kan begitu Nah Jadi sangat tergantung ya Kepada Bagaimana caranya kita beribadah tadi Seberapa istiqomahnya kita Seberapa khusyuknya kita Kesabaran kita di dalam Berdoa tadi Itu semua sangat Menentukan kecepatan Terkabulnya sebuah doa Juga Pemilihan waktu Yang mustajab Beberapa video kita sudah membahas itu Itu juga sangat menentukan Kecepatan terkabulnya sebuah doa Kemudian tempat berdoa Ya Saya pernah tuh Ada pasangan suami istri mau Pisah Saya mau berangkat umroh Saya kenal baik itu dengan keduanya Kemudian Istrinya minta tolong Ustaz nanti tolong Tolong betul Disana didoakan agar Rumah tangganya Bisa selamat Baik Saya bilang insyaallah Nah pada saat di Madinah itu ya Itu kan mau masuk Rautoh itu luar biasa Ramihnya Butuh perjuangan itu Karena Selain harus Menjaga jamaah nih Agar jangan sampai Apa Kepepet begitu ya Jangan sampai terdesak Dan seterusnya kan Saya sama mutawif Itu yang menjaga Kemudian Begitu masuk juga Tidak bolehlah malam Berdoanya Jadi berdoanya harus cepat Nah itu tempat yang mustajak Ya Jadi saya pilih itu Waktunya itu Agak malam ya Setelah isap Nah Kemudian ketika Di Mekah itu Itu kan memilih Waktunya lebih leluasa Jadi Mempertemukan antara Waktu dan tempat Yang mustajak Jadi saya pilih Ya Waktunya itu Adalah Antara Azam dan ikhoman Ya Dan saya berdoanya Di Sudut Ya Jurusan Hajar Aswat Tidak bisa mendekat ya Karena sudah waktu Sholat itu kan Dikasih jarak Tapi saya berdiri Di sudut itu Di Apa ya Sudut ya Walaupun jauh Nah Selesai Muazzin Mengumandangkan azan Ya Saya mengerjakan Sholat sunnah Sambil menunggu itu Komah itu ya Kemudian saya berdiri itu Saya berdoa Ya Allah Satukan kembali Keluarga ini Saya sebut nama Alhamdulillah Alhamdulillah Dua bulan Saya pulang Dari umroh tadi Mereka Bersatu lagi Itu Tempat ya Dan Sangat baik Kalau bisa Mempertemukan Antara tempat Dan waktu Nah Sekarang bagaimana Dengan kita Kalau mau Berdoa Mantan kembali Umroh dulu Kan Mahal juga ya Sekarang kita Pilih waktu Misal Waktunya Selesai Mengerjakan Sholat fardu Antara Azan Dan ikhomat Antara Dua khutbah Ketika Sholat jumat Ya Itu waktu-waktu Yang sangat mustajab Waktu Nah Kalau kita sudah Berdoa Dan menemukan Waktu itu Kita pengen Lebih cepat lagi Nah itu ada Amalan Yang bisa Kita Kerjakan Apa itu Amalan Yang bisa Kita Kerjakan Dan Mungkin sering Kita lupakan Karena Banyak orang Sudah berdoa Tapi doanya Tidak naik Ke langit Karena Lupa Bersolawat Jadi Kalau pengen Dipercepatu Doa Perbanyak Membaca Solawat Nabi Di dalam Sebuah Hadis Dijelaskan Sesungguhnya Doa Doa itu Dan mempercepat Dan mempercepat Naiknya Doa kita Kalau doa kita Sudah naik Ke langit Insyaallah Terkabulnya Juga Bisa cepat Demikian Semoga Bermanfaat Bermanfaat Allahuaklam Bisa Wabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh